Dikonfirmasi oleh wartawan di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, Amin hanya menjawab fakta di persidangan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan menyatakan menerimanya dengan senang hati. Mantan Ketua MPR ini pun menilai tudingan tersebut sebagai berkah atau rahmat yang tersembunyi. Sebelumnya, Jaksa KPK menyebut Amin telah menerima transferan uang sebanyak 6 kali masing-masing senilai 100 juta rupiah dari dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais atas perintah Nuki Shahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005.